ini awal mulanya ini punya ide dari mana ini mas sampehan kok bisa punya ide semewah ini loh bak truck dibikin hotel berjalan kalau di bis kan udah ada memang dari dulu nah ini kan di truck baru setahu saya baru satu ini ini kasur beneran ya ini bukan bohongan ini asli ini Insya Allah standar hotel Insya Allah ini ngomong-ngomong habis budget berapa ini oke dulur ini saya di salah satu peserta kontestan di truck ini kemarin sempet viral sebelum acara ya amin dua amin tiga viral karena ini banyak hotel berjalan Oke Mas kita kenal dulu ya saya Arya dari Buru Sutri Ibu Kota saya Budi dari Jogja Oh dari Jogja Asri Jogja Asri Jogja Oke siap Onosari Gunung Kidul Mas ini beda dari yang lain ya khususnya di acara truck pekalungan ini kontest ini karena yang bikin beda itu ini baknya ya Mas interior ya bak sama interior sama interior di kabin enggak Oh cuma ini Oh ya oke terus ini dari kemarin sampai tadi sore itu sampai malam ini pun ini banyak yang foto terus video foto di dalam dan saya pun tadi juga ambil beberapa video beberapa foto sama model tadi nanti saya share di Instagram ya oke Mas bisa diceritain ini ini karuseringnya dari mana Mas ini untuk karuseri kita dari Mojobaid jadi kita memang saya yang punya hidil ya dan saya pasrah sama ini pasrah sama Mojobaid Oh dipasrahkan ke karuseri ya iya karuseri sana tapi suruh bikin ya nggak sama agrilik kalau yang interior saya bikin sendiri maksudnya kita konsep sendiri itu Oh gitu nggak sama nggak di karuseri Mojobaid kalau interior di Mojobaid itu karuseri baknya ini sama lightingnya lightingnya barak Oh lightingnya barak Malang ya tapi kalau dalamnya ini interiornya ini punya temen di Klanten oh interiornya ini di Klanten sendiri sendiri ya ini nggak satu-satu paket sama di Mojobaid terus ini awal mulanya ini punya ide dari mana ini Mas Sampian kok bisa punya ide semewah ini loh nggak truk dibikin hotel berjalan kalau di bis kan udah ada memang dari dulu nah ini kan di truk baru setau saya baru satu ini ya pertama ya jadi awalnya yang memang saya sama anak istri itu kan senang kepergian Oh traveler ya ya kadang ke tempat ke suatu tempat yang nggak ada penginapan penginapan tuh susah penginapan ataupun pengen-pengen di tempat tempat wisata yang ternyata jauh sama penginapan ya kita bisa pakai truk ini sebagai alternatif kan gitu memang memang ini belum sempurna dapatkan belum 100% seperti apa yang saya harapkan Oh berarti awal itu masih nanti insya Allah ada pengembangannya berarti ini belum selesai sampai sini ya ini kan kemarin buru-buru cuma dua bulan saya bikin ini maksimal dua bulan dua bulan itu sama dari karuseri dari nol dari sasis mulai dibikin itu dua bulan paling lama itu dua bulan jadi ini kan belum sepenuhnya full ya kayak AC dong saya pasang oh ini mau dipasang AC juga dipasang AC kurutah semua belum ada oh pokoknya insya Allah masih ada berikan lah nanti next time kurutah iya emang ini di dalam ini agak ngap ya iya karena udara itu nggak bisa masuk ini full akrilik ini full akrilik semua ini akriliknya berapa cm ini mas ini 8 mili oh 8 mili 8 mili 8 mili 8 mili nih 8 mili 8 mili boleh kalau nggak sampai 1 cm 2 cm ya iya estimasi kalau kita beli 1 cm cuman kan diukurannya speknya 8 mili ini ngomong-ngomong abis budget berapa ini kalau masalah budget kita tidak ini ya tidak privasi ya apa gimana kita nggak ukur nggak ngitung masalah budget budget berapa maka kalau udah itu malah nggak jadi oh berarti lelos ini dari 0 sampai sekarang ini lelos berarti ya lelos iya ini kan 3 unit ini sebenarnya 3 unit ini kan nggak kerja sama sekali 3 unit tapi ini khusus truk buat kontes iya nggak kontes sih sebenarnya itu cuma ini kan keperluan-perluan kita kalau yang 2 itu ini punya anak saya kalau yang itu ya nggak kerja oh anak-anaknya samen sendiri punya satu sendiri iya kecuran seneng sama truk oh iya iya tapi ini nanti calonnya dibikin kerja apa memang untuk ya khusus truk apa kontes nggak ada buat kerja khusus kontes berarti iya berarti masih ada progres-progres depannya ya insya Allah nanti oke kalau dari latar belakang samen sendiri ini untuk di dunia truk terjun kalau di dunia truk itu sudah sejak tahun kapan mas? kalau saya dibilang di truk itu karena saya dari kecil dari nenek saya kakek saya sudah punya truk oh gitu jadi memang dari lahir saya seneng truk oh di lahir seneng truk nah kebetulan saya punya anak juga anak saya seneng sama truk siap 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 ya akhirnya kita sebuah ada kan makanya kan kenapa nggak bikin bis atau gimana enggak karena saya suka truk suka truk? dari awal memang iya kateran siap kayak gini kateran di truk ini kasur beneran ya ini bukan bohongan ini asli ini insya Allah insya Allah standar hotel insya Allah iya terus ada TV juga TV juga nyala ini nyala ini juga lampunya bisa jalan ya mas iya bisa jalan udah seperti di bis-bis parwisata iya untuk armada sampean keseluruhan punya berapa mas? armada saya nggak kaya ini nggak ada ekspedisi saya oh sama yang nggak punya ekspedisi? oh sama yang nggak punya ekspedisi? bukan bohongan mas ya nggak siap 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 tapi yang khusus kontas untuk hari ini tiga ya iya hari ini kontas tiga sebenarnya kita juga nggak fokus untuk kontas sih karena untuk ya karena seneng tadi ya itu kita bikin bikin terap ya sesuai keinginan kita akhirnya alesnya kebetulan pas ada pekalongan ini ya coba lagi sini kita kita bakal keluar lah ya oke siap ya alhamdulillah dapat respon dari sebuah banyak ya iya sampe viral ini mas iya dong di story saya sebelum acara pekalongan ini dua hari itu udah viral udah rame karena ya ini hotel ini Belum ada Belum ada jangka kabunya Iya memang Setahu saya baru satu ini Dari Wonosari Untuk kedepannya ini mas Apa masih nanti dijalankan untuk kakotas Acara selanjutnya Iya insya Allah Kita masih ada pengembangan Kalau memang ada event ya Iseng iseng kita keluarkan Yang penting ini progres kita kerjakan Saya ingin saya akibat Oke 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 Untuk ini Apa harapan di acara kontes pekalongan ini Apa ini Sambal Ya sebenarnya Harapan pribadi saya itu Kita sebagai Gimana ya orang muda ya Di sini ya Memberikan motivasi Untuk selalu berkreasi Selalu berkreasi Karena kita semua bercinta truk Itu ya Tidak monotor di situ aja Truk itu sebenarnya fleksibel Bisa untuk apa aja Itu dan kita bisa bikin Gimana aja Tergantung kita mengolahnya Iya Itu sebenarnya kreativitas Mengembangkan kreativitas sendiri Untuk munculkan sesuatu ide Atau perkesan Biar truk itu perkesan Tidak hanya untuk muatan Muatan barang khususnya Memang ini sudah dibuktikan Buat hotel berjalan ini Jadi besok Kalau pergi-pergi kemana Susah cari hotel Atau jauh dari hotel Tidur aja di trennya sendiri Udah gak usah di kabin Kasur Udah kelas bintang 5 ini Mantap Semoga nanti Selesai asaran ini bisa Membawa Membawa yang troping Amin Amin Insya Allah Oke cukup Segitu dulu Perbincangan saya sama Mas Tadi Mas Budi Dari Gunung Ah Monosari Gunung Kidul Dari Jogja Semoga nanti Kedepannya Sukses Jaya Semakin dibanyak Kenal sama orang Amin Kapan-kapan Kalau ada waktu Insya Allah Saya main ke Garasi Sampai Siap Oke Makasih Mas Oke Ikuti terus Channel Youtube Buru Sedera Ibu Kota Mas Mas Sep Selamat Terima kasih Terima kasih.